Hingga hari ketiga pasca terbakar ya kapal cepat milik calon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos, polisi telah memeriksa 18 orang sebagai saksi. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk melengkapi barang bukti. 18 orang saksi yang telah diperiksa di antaranya, ABK, Nahkoda, Korban Selamat, Warga Sekitar, hingga Otoritas Pelabuhan Ternate dan Taliabu, serta sejumlah anggota kepolisian yang berada di lokasi kejadian sebelum kapal cepat milik Beni Laos itu terbakar. Tim penyidik keras krim Polres Taliabu, Inafis Polda Maluku Utara, serta Pusla Forma Bespolri dan Polda Sulawesi Utara juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa badan kapal yang telah diangkat ke darat. Pemeriksaan ini saudara untuk memenuhi alat bukti, sekaligus guna mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dalam insiden yang menewaskan Canggup Maluku Utara, Beni Laos. Termasuk waka Polres Taliabu dan kaurkasi kesehatan, kalau tidak salah terima itu juga turut diperiksa? Iya, tentu semua informasi, baik itu apakah dari kepolisian sendiri, itu sebagai bahan keterangan yang nantinya akan didalami oleh tim yang saat ini sedang bekerja. Tim lapor, baik itu dari pus lapor Matus Polri maupun bit lapor Koda Sulut saat ini masih bekerja, tentu juga kita harapkan dari teman-teman tetap bersabar, sambil menunggu hasil daripada proses penyelidikan tersebut. Di Karawang, Jawa Barat, Saudara, jenazah calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, dimakamkan di San Diego Hills. Prosesi pemakaman dihadiri ratusan orang, mulai dari keluarga hingga kerabat, untuk mengantarkan jenazah Beni ke tempat peristirahatan terakhir. Salah satu yang hadir yakni, publik figur Anang Hermansyah dan istrinya Ashanti. Terima kasih.